ada yang tau gak masakan somtom Thailand pasti ngeler kan kalau setiap orang pada mukbang nah kali ini aku mau berbagi resep cara buatnya bun pertama kita siapin dulu bahan-bahannya ini ada pepaya muda yang udah diperet mihun, tomat, terasi, bang putih cabai merah, cabai kecil dan juga jeru nipis nah ini bahan-bahannya yang gak lupa adalah asam jawa yang udah dilarukan pake air panas oke bun kita lanjut aja mau kita tumbuk pertama kita masukkan bang putih cabai merah cabai kecil kita tumbuk jangan lembut ya bun tapi kasar aja nah ini kita tumbuk sampai dia bener terpecah semuanya jadi satu nah dia seperti ini bun lanjut setelah itu kita tambahkan sedikit gula, garam penyedap rasa karena ini siapnya asam jadi aku tuh pake gulanya banyakin dikit ya bun karena biar gak terlalu asam lanjut setelah itu kita tumbuk lagi pelan-pelan setelah selesai kita tumbuk langsung aja kita masukkan terasi nah ini tomatnya bun aku pake tiga karena tomatnya itu terlalu kecil kita potong-potong sesuai selera aja kalau aku potongnya seperti ini bun lanjut setelah kita potong-potong sampai dia selesai setelah itu kita masukkan bahan yang lain bun kita masukkan ini asam jawa yang udah kita lorotkan pake air panas setelah selesai kita masukkan jeru nipis yang udah kita potong-potong dan kita buang bijinya nah kita peras seperti ini bun untuk menciptakan rasanya itu seger tapi bijinya kita buang nah itu setelah itu kulitnya kita masukkan ke dalam bumbu yang udah kita tumbuk tadi karena kalau tomatnya itu identik dengan seperti itu ya bun nah setelah itu kita masukkan papaya muda yang udah kita seru tadi atau kita peret kita tumbuk-tumbuk pelan-pelan aja agar kita rasanya itu kripnya itu gak hilang setelah selesai kita tumbuk-tumbuk terakhir kita masukkan mie hun ya bun ini mie hunnya yang udah aku seluruh pake air panas kita pake secukupnya aja karena ini gak terlalu banyak bun nah ini kita tumbuk-tumbuk pelan-pelan juga kalau bunda-bunda suka bisa tambahkan bahan lain seperti siput yang terbuat dari siput kerang cumi dan juga pake udang gitu ya bun tapi kan kalau identik di Thailand itu makanannya mentah tapi kalau kita di Indonesia kalau bunda gak suka bisa diselur dulu atau direbus dulu sebentar pake air panas nah ini udah selesai bun masya Allah ini enak banget bahannya simple kalau di Thailand itu kita pake minyak ikan dan juga saus Thailand yang terbuat dari terasi kalau bunda mau buat bisa cari di supermarket tapi kalau tidak bisa diganti dengan terasi atau ebi yang udah disangrai baru kita tumbuk ya bun kalau aku pake terasi aja nah ini udah selesai sum-tum Thailand aku masya Allah ini enak banget kayaknya bun kalau aku bilang sum-tum Thailand Indonesia nah ini aku mau coba bismillahirrahmanirrahim kalau bunda bisa buat di rumah bisa coba praktekin kita kan gak mungkin datang ke Thailand kan bun jauh banget biayanya juga mahal jadi kita buat sendiri aja nah ini aku makan masya Allah enak banget bun ini aku coba tomatnya itu masih kriuk dan juga ini aku coba pepaya mudahnya masya Allah masih kriuk juga ini enak ternyata bun segar, manis, gurih dan juga asin tapi ingat ya bun kalau yang punya asam lambung jangan coba-coba bisa berbahaya tapi karena aku ini bandel rasa penasaran aku itu lihat konten seliwuran di branda aku jadi kepengen buat nah itu tadi bocil aku juga makan mas ajam kita itu habis berantem gara-gara konten ini bun dia mempedohkan itu entah gimana-begimana tapi dia itu gak sakit hati aku marahin nah bun sampai disini dulu video kita dan kita sambung bye-bye